Secara umum personil yang kami siapkan, jadi sesuai tugas kami sebagai pengaman VVIP, maka kami menyiapkan total itu sekitar 18.030 personil. Nah, 18.030 personil itu ada di antaranya sekitar 3.200an personil Polri dan sekitar 492 personil dari institusi lain. Tapi mereka semua itu masuk dalam tugas kami, yaitu Satgasnya macam-macam. Nah, ada Satgas Pengamanan VVIP yang memang menempel ke para kepala negara. Selain itu ada Satgas-Satgas lain, antara lain adalah Satgas Laut, Satgas Udara. Nah, Satgas Laut kita melibatkan 12 KRI. 12 KRI yang kita tempatkan di lingkaran Pulau Bali. Nah, kemudian selain itu Satgas Udara, kita menyiapkan beberapa pesawat. Untuk pesawat tempur, kita menyiapkan 4 pesawat tempur, yaitu 2 F-16 dengan 2 Sukoe. Apakah ada skenario-skenario sebenarnya Pak Panglima yang sudah disiapkan untuk mengaktisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan, Pak? Ya, beberapa skenario. Kalau yang normal tidak kita hitung, tetapi skenario misalnya ada bencana alam. Ini kita sudah siapkan rencananya. Dan ini semua sudah kita lakukan dalam tactical floor game yang pertama. Tactical floor game itu seperti simulasi semua Satgas terlibat kita hadirkan. Dan di situ kita simulasikan. Apabila, kalau yang normal kan kegiatan head of state atau kepala negara ini dari venue ke venue. Tapi misalnya terjadi bencana. Misalnya gunung meletus, apa yang kita lakukan. Seluruh persiapan terus dimatangkan, TNI Polri beserta seluruh jajaran terus mempersiapkan seluruh elemen untuk menjamin kelancaran event multinasional KTT G20 di Indonesia. Mas Budi, lanjutkan untuk persiapan. Untuk ingat saya waktu itu bilang ke Mas Aguswardi, jadwalkan per Satgas. Jadi jangan sampai nunggu. Kalau bisa mulai Senin besok, Satgas-Satgas.